Oke bareng gua Aldi channel Candi teknik nah disini saya ada shop LC32 lea260i dengan problem dia nggak bisa nyala ini lemparan servis dari teman saya jadi dia cuman kedip-kedip seperti ini nah kedip-kedip merah dia harusnya normalnya itu kan dia dari merah ke hijau tapi dia nggak bisa nyala sama sekali cuman kedip-kedip aja oke di sini saya ambil tester dan kemudian mau cek di bagian tegangan output power supply mungkin ada masalah di bagian power supply nya tadi dioda ini saya mau cek itu ada tegangan ini juga untuk jalur backlight dan juga di jalur tegangan utamanya 13,5 volt itu artinya bisa dikatakan si power supply dia normal-normal aja kemudian saya curiga di bagian mainboard mungkin ada masalah ataupun ya dia terprotect oke di sini saya mau coba cek untuk IC BIOS nya kemudian saya mau flash BIOS apakah dia berhasil atau enggak sebelumnya saya pernah nemu kasus seperti ini tapi ada masalah di bagian inverter backlight dia yang bermasalah karena ada dioda yang short ya dioda yang short tapi untuk kasus kali ini dia diodanya bagus nggak ada short sama sekali oke jadi ini udah saya flash BIOS dan saya mau coba cek nyala apakah dia bisa nyala atau enggak karena si mainboard ini dia saya tanya di bagian apa namanya ya bagian belakang nggak ada pengait-pengaitnya jadi power tool sorry agak berisik nah udah saya mau coba cek untuk nyala kan oke dia jadi nyala ya cuman gambarnya seperti itu nah dan saya coba flash juga ia nggak bisa eh flash apa namanya ya saya coba buat reset reset BIOS nya pakai factory mode dia nggak bisa masuk ataupun kadang itu bisa masuk tapi gambarnya sama aja kayak seperti itu nah disini ada dua mode ini yang kemarin saya lakukan ini saya ganti IC BIOS nya dengan firmware yang sedikit berbeda saya punya firmware 2 ya yang seri LE260i itu ada yang berapa namanya dalam kurung polos dan juga angka 1 ini saya dapat firmware ini ada yang nyala tapi problemnya kayak gini dan yang ini yang saya flash dengan kodename kodename ya kalau nggak salah kodename yang polos dia itu nggak bisa nyala tetap kedip-kedip kayak kemarin saya jadi bingung ini masalahnya ada dimana saya kurang ngerti buat teman-teman yang punya kasus seperti ini bisa komen di bawah ya kita saling sharing saling belajar karena saya belum pernah namun kasus yang kayak gini mungkin dia itu protect karena si tekon atau si cof yang bermasalah saya kurang ngerti jadi karena belum ada solusi lanjut saya tutup dulu untuk unitnya dan kalau buat teman-teman yang udah pernah nanganin kasus kayak gini silahkan chat di kolom komentar oke selamat menikmati